Oke lor, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini Pada video kali ini saya akan kasih tau Trik ke kalian semua Yaitu tentang monetisasi video shot Nanti kita akan bahas secara tuntas Cara nyomot video shot Atau cara ambil video shot dari orang lain Cara ambil video-video dari orang lain Untuk kita jadikan video shot di channel kita Yang nantinya bisa dimonetisasi Tentunya cara ini, cara yang akan saya bagikan ini Hanya menggunakan hp saja Langsung kita bahas nanti langkah-langkahnya Akan saya kasih tau ke kalian semua secara lengkap Makanya kalian jangan skip video ini ya Dan sebelumnya pastikan kalian sudah subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan seputar tutorial youtube selanjutnya Dan kalian juga bisa cek video-video saya yang lain ya Dari kartu yang ada yang saya taruh disini Itu saya sudah membahas banyak sekali tentang seputar tutorial youtube Oke, akhir-akhir ini yang sangat ramai dibicarakan Yang sangat ramai dibahas para youtuber pemula Para semua youtuber yaitu tentang video shot Dimana pihak youtube ini mempersiapkan dana ratusan juta Untuk dihadiahkan atau untuk dibagikan kepada para kreator youtube Dengan format video shot ya Oke, langsung kita bahas Disini akan saya contohkan menggunakan kinemaster Kalian simak selengkapnya sampai selesai Oke, sekarang kita mau ambil video yang akan kita edit itu Kita mau ambil dari mana Kita bisa ambil dari youtube sendiri Kita bisa ambil dari tiktok Kita bisa ambil dari instagram Atau dari sosial media yang lain Yang pastinya ada video yang akan kita upload video shot ke channel kita Contohnya saya disini akan ambil video dari instagram Dari instagram kita masuk Kita tinggal cari video mana yang ingin kita download ya Kita akan coba disini untuk ambil dari video instagram Contohnya Nah ini ya Contohnya ini yang akan kita ambil Disini kita pilih titik tiga disini Nah disini langsung kita salin tautan Langsung kita download video ini ya Nah langsung kita keluar Nah disini Jika kalian belum menginstall aplikasi untuk mendownload video dari instagram Kalian install dulu Atau tidak kalian bisa masuk ke sini ya Ke google ini Langsung tuliskan instagram downloader Karena saya sudah mempunyai aplikasinya Tinggal saya masuk ke aplikasi instamate Ini yang buat download video dari instagram tadi Kita tinggal tunggu saja Nanti akan otomatis mendownload ya Nah itu memeriksa Nah disini videonya sedang berjalan Kita tunggu sebentar Nanti setelah video terdownload Langsung kita masuk ke kinemaster Yang buat ngedit video ini Video yang akan kita upload ya Dan pastinya Nanti ada trik-trik khusus Agar videonya Atau video yang akan kita upload itu Bebas dari claim ya Bebas dari claim hak cipta Atau tidak terkena teguran Dan bisa dimonetisasi Oke Sebentar kita masih menunggu proses downloadnya Dan ini videonya sudah terdownload Langsung kita masuk ke kinemaster ya Untuk mengedit video ini Pastikan kita ambil format yang 9 banding 16 Atau dalam posisi hp berdiri ya Dan di bawah durasi 1 menit Disini saya akan contohkan editannya ya Ini formatnya 9 banding 16 Kita cari video tadi ya Ini Langsung kita masuk ke proses editannya Nah seperti ini tadi videonya ya Langkah awal kita harus gunakan filter warna terlebih dahulu Kita masuk Kita pilih filter warna Disini kita pilih dasar Dan saya akan gunakan yang B03 ini Nah ini dari filternya sudah berubah ya Terus kita oke Selanjutnya kita Perlambatkan video ini Atau Dipercepatkan video ini Yang maksud saya disini Agar Laju dari video ini tidak sama persis Seperti video originalnya Nah disini kan di posisi 1 ya Disini saya bisa geser ke 1 kurang 1 Seperti ini Atau bisa ke 1 lebih 1 Seperti ini Nah tinggal kalian Tentukan saja Mau yang mana Saya akan coba ke Yang 1 kurang 1 ya Disini Agar videonya menjadi Durasinya lebih agak panjang Karena tadi hanya 27 detik ya Dan disini jadi 30 detik Terus yang bawahnya Kita bisa Pertahankan nada Atau tidak Nah seperti itu ya Jika ingin dipertahankan Nadanya Kalian tinggal centang disini Tetapi jika tidak Kalian tidak usah Dihidupkan Dan saya akan Coba pertahankan nada Nah otomatis Dari seperti ini Video ini sudah tidak sama Seperti video originalnya ya Terus Disamping itu Kita juga bisa Lakukan lagi Ukuran Ukuran dari video ini Kita bisa Perbesar sedikit ya Sedikit saja Nah segini sudah cukup Ini sudah berubah Dari resolusi awal Video original Dari video ini Kita tekan disini Agar sama Terus kita centang Nah disini Otomatis Posisi Atau Rasio Video ini Sudah berbeda Dari video originalnya Nah setelah itu Tinggal kita bisa Tambahkan lagi Cara selanjutnya Kita bisa potong Video di depannya Sedikit Nah segini ya Kita bisa potong Dan juga Di tengah sini Kita juga bisa potong Sedikit Atau juga tidak Juga tidak apa-apa Dan yang di belakangnya Kita bisa potong sedikit Terus kita Lambatkan lagi Atau kita percepat lagi ya Contohnya disini Akan saya percepat Jadi Satu lebih satu Seperti ini Dan di bagian tengah Juga bisa kalian Lakukan cara Seperti tadi Kita potong sedikit Nah segini aja Terus kita Jadikan lagi Ke Satu lebih satu Seperti ini Nah ini sudah cukup ya Nah seperti ini Tinggal langkah yang terakhir Kita bisa tambahkan Text Text untuk Pemanis video ya Untuk embel-embel Video ini Contohnya Nama dari Channel kalian Contohkan Saya akan kasih Nama Yona Youtube Seperti ini Bisa kalian Checklist Terus kalian Masukkan di Bawah Ataupun di Atasnya ya Seperti ini Kita bisa tambahkan Latar belakang Nah seperti ini Kita Panjangin Sesuai Durasi video Nah seperti ini Jika sudah Coba kita putar Nah kurang lebih Seperti ini ya Ini sudah Beda jauh Dengan video Originalnya Yang tadi Nah setelah itu Kurang lebihnya Seperti ini Langsung kita Save Langsung kita Export Nah seperti ini Tinggal kita Tunggu Selesai Exportnya Nah setelah Export selesai Tinggal kita upload Ke channel kita Seperti itu Kurang lebihnya Bisa kalian coba Buat kalian yang sedang Mengejar Gajian dari Video shot Dan ini Jadi langkah pintas Yang mungkin Bisa kalian coba Untuk Membuat Konten-konten Video kalian Tanpa kalian Repot-repot Keluar rumah ya Oke Nah demikian tadi Cara kita Mengambil video Orang lain Untuk kita Jadikan video Shot Untuk kita edit Jadikan video Shot di channel Kita ya Itu pun Menurut saya Caranya sangat mudah Karena kita Sambil duduk pun Bisa Tidak perlu kita Cari konten Ke mana-mana Kita tidak perlu Cari konten Keluar-keluar Kita cukup Duduk dari rumah Kita bisa Membuat video Shot Yang bisa Dimonetisasi Cukup sekian Pada video kali ini Semoga ada Manfaat Buat kalian semua Dan pastikan Jika kalian Menyukai video ini Untuk like Dan juga subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Seputar tutorial Youtube selanjutnya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Dan terima kasih